Immanuel tinggal bersama keluarganya di pedalaman hutan lindung duriangkang, Batam. Karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, Immanuel terbiasa berkata-kata kasar dan sering melawan orang tua. Immanuel bersahabat dengan Angga. Meskipun berbeda latar belakang, mereka tidak pernah menganggap hal itu sebagai penghalang. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Apa yang dilakukan Immanuel pasti akan diikuti Angga, dan begitu pun sebaliknya. Semenjak Immanuel mengikuti Sekolah Minggu Superbook, banyak hal yang berubah dari dirinya. Immanuel tidak lagi mudah berkata kasar kepada orang tua dan teman-temannya. Saya tidak mau lagi melawan orang tua, melawan teman-teman. Saya tidak suka lagi. Saya sudah mau menguragi. Saya tidak mau lagi ngomong kotor. Karena saya ini berdosa kalau mau ngomong kotor terus. Tuhan Yesus itu baik kalau kita berdosa. Dia yang menubus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus pasti sayang sama aku. Semua orang di dunia ini pasti dia sayang. Setelah merasakan dampak dari pelayanan Sekolah Minggu Superbook, Immanuel ingin Angga mengalami hal yang sama. Immanuel pun mengajak Angga ke Sekolah Minggu. Immanuel ingin sahabat karibnya itu mengenal Tuhan Yesus dan mengalami perubahan yang sama dengan dirinya. Aku nonton Superbook. Terus ceritanya bagus. Terus aku ceritain dengan Angga. Angga, ayolah Sekolah Minggu sama-sama. Tuhan itu cuma satu, bukan dua. Immanuel dan Angga semakin rajin mengikuti ibadah Sabtu dan Sekolah Minggu. Mereka semakin hari semakin diubahkan oleh firman Tuhan yang mereka lihat dan dengar. Yang berubahnya aku pernah berdoa, aku sudah berdoa rajin sekolah Minggu. Aku jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik dan bisa mengampuni dosa aku. Immanuel ini adalah sosok anak yang cekatan, aktif, sosialnya sangat tinggi. Dan dari dialah pelayanan kami ini sehingga anak-anak Sekolah Minggu bisa berkembang. Aku sering ngajakin mereka karena Tuhan Yesus juga sayang pada mereka. Sama seperti Tuhan Yesus sayang pada aku, pada orangtuaku, pada keluarga aku.